dikait rencana transformasi peruri yang selama ini dikenal sebagai BUMN percetakan uang. Dan saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Duwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Ibu Duwina, apa kabar? Terima kasih, selamat siang. Mbak Andekut, terima kasih undangannya ke CNBC. Tentunya baik dan sama-sama Ibu Duwina. Kalau kita melihat di ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 ini, Indonesia punya rencana besar untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Ibu sendiri melihat rencana ini seperti apa? Realisis atau tidak? Kita bisa lihat dasar dari kita punya optimisme itu memang untuk menjadi suatu negara yang maju adalah bagaimana kita bisa memiliki suatu pertumbuhan ekonomi yang sustainable, bagaimana kita mengelola sumber daya kita, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Dan yang penting juga di luar hal-hal seperti itu juga adalah bagaimana kita meningkatkan governance ya, tata kelola sebagai suatu negara maju. Nah di sini tata kelola kita bicara transparansi, kita bicara juga bagaimana pelayanan publik yang lebih baik. Nah di sini mungkin pentingnya jadinya faktor digitalisasi di pemerintahan juga sebagai suatu cara untuk kita bisa mendukung misi untuk menjadi negara yang maju. Jadi tidak hanya kita harus kaya ya, tapi kita kaya mungkin Singapura tidak terlalu kaya resources, tetapi mungkin tata kelolanya bagus, efisien, transparan, itu juga sangat memudahkan investor masuk, sangat membuat opportunity-opportunity gitu. Nah bayangkan kalau Indonesia yang memiliki berbagai hal sumber daya yang luar biasa, dan kita bisa melakukan digitalisasi pelayanan publik yang baik dan transparansi yang meningkat, tentunya loncatannya impact-nya jauh lebih besar daripada yang negara-negara yang lain. Baik, kesiapan peruri sendiri seperti apa? Ya, terima kasih banyak. Jadi peruri sendiri memang memulai transformasi digital secara cita-citanya ke sini sudah cukup panjang, tetapi 2018 itu benar-benar kami mulai dengan mendirikan SBU Digital, di mana kita transformasi dalam rangka kita melihat bahwa security, kita sebagai perusahaan high security di bidang percetakan, itu memiliki transformasi dan peluang untuk ke era digital. Kenapa? Karena di era digital, faktor security itu ternyata jauh lebih dibutuhkan lagi gitu ya. Jadi termasuk juga kalau di dunia maya, kita harus melihat otentifikasi ini orangnya asli apa enggak gitu ya. Kalau kita sebelumnya hanya harus memastikan uangnya asli, paspornya asli. Ternyata begitu kita digital, kita melihat bahwa core competence kita sebagai penjamin keaslian di sini dan menggunakan high security technology, ternyata jadi lebih luas gitu kan. Nah ini yang menjadi dasar dalam satu tahun, kemudian 2019 kita launching produk-produk digital kita, mulai dari tanda tangan digital, kemudian juga perurikot untuk menjamin keaslian dokumen, dan juga track entries dan sebagainya, 2009 gitu. Nah sangat menarik karena timingnya, ternyata 2020 kita masuk pandemi ya. Pandemi itu kita bisa bilang chief digital transformator terbesar. Jadi mungkin ini ada ya sedikit sebagai blessing di mana kemudian produk-produk digital kemudian jadi sesuatu yang dibutuhkan karena WFH ya gitu. Dan juga kami juga beruntung karena pada tahun itu juga keluarlah undang-undang metere juga yang memungkinkan juga yang tadinya metere tempel menjadi metere elektronik. Jadi kebutuhannya jadi semakin tinggi gitu. Nah di lain pihak ternyata fundamental atau basic daripada bisnis kami di uang dan produk-produk non-uang lain, ternyata secara demand juga tidak termasuk yang menurun pada saat pandemi. Jadi mungkin kami mungkin sedikit ya dari perusahaan yang lima tahun terakhir dengan melewati pandemi beberapa tahun, kami memiliki pertumbuhan yang stabil terus meningkat dan kemudian adanya era digital malah menjadi opportunity untuk second curve, untuk membuka apa namanya peluang yang lebih besar lagi. Nah lima tahun kami melakukan ini, kami sudah terlibat dengan melayani berbagai instansi, kementerian dan sebagainya dengan solusi-solusi digital. Kemudian ya mungkin momentum lagi ya, pemerintah membutuhkan adanya, melihat adanya inisiatif ini dan memandang peruri sebagai apa namanya mungkin perum 100% milik negara dan memiliki basis untuk apa namanya kompetensi digital dan neutrality juga gitu. Dan ini bisa diberikan penugasan terkait penyelenggaraan SPBE ini. Jadi mungkin transformasi seperti itu dan ini dilakukan dalam posisi di mana memang kami secara keuangan, pertumbuhan juga cukup sehat gitu. Baik, setelah melewati pandemi di 2023 ini, lalu seperti apa evaluasi kinerja peruri? Apakah sudah sesuai ekspektasi? Ya, jadi memang seperti tadi saya sampaikan memang lima tahun terakhir pun kami memiliki pertumbuhan yang stabil. Kita mungkin EBITDA dari 700-an, tahun ini di atas 1 triliun gitu ya. Dan memang sampai dengan Juli sampai dengan Agustus ini memang kami bisa di, kami confidence memang kami akan mencapai target-target yang diberikan pemegang saham. Dan kami memang memiliki track record dalam beberapa tahun terakhir ini memang selalu di atas daripada target yang diberikan. Dan itu kami rasa ya suatu hal yang kami perlu syukuri dan memang ini mungkin juga istilahnya nggak hanya apa yang kami lakukan, tapi tentunya ya apa sesuatu yang memang mungkin ya izin Allah juga karena terus terang banyak sekali yang harus challenge yang harus dihadapi ya. Nah cuma mungkin challenge kami berbeda gini Mbak Neke. Kalau story yang biasanya kan kalau pandemi orang selalu bicara demand drop. Kemudian wah customer-customer kami mungkin financialnya bermasalah. Nah dua ini tidak dialami di Peruri. Jadi demand terhadap produk-produk misalnya mau uang, mau non-uang. Bahkan sekarang mungkin paspor juga meningkat karena mungkin ada sosial media ya perlu traveling. Jadi perlu, jadi dan mungkin halap meter dan sebagainya gitu. Tetapi dan juga dari luar negeri karena Peruri tidak hanya melayani untuk Indonesia. Kami juga mencetak uang di luar negeri gitu ya, juga untuk uang luar negeri, juga paspor luar negeri. Dalam hal itu demand tidak bermasalah. Kemudian juga karena kami berhubungan dengan pelanggan-pelanggan yang mungkin tidak, apa namanya, bukan pelanggan komersial biasa. Jadi secara kemampuan bayar resme kami juga nggak masalah gitu. Nah apakah ada masalahnya? Nah ya, yaitu dengan adanya pandemi dan perang dan sebagainya. Itu dialami seluruhnya adalah masalah di supply chain. Jadi seringkali masalahnya terkait kepada sebagian dari bahan baku, kemudian pengiriman. Jadi hal-hal yang sifatnya supply chain, logistik dan sebagainya itu challenge-nya. Tapi tidak demand dan permasalahan di customer kami gitu. Jadi itu mungkin story-nya Peruri selalu agak beda. Oke, so putusnya.